Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan balok Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Ini adalah bangun balok Kalau kita buka itu sisinya jaring-jaringnya ada 6 Ada atas bawah, kanan kiri, depan dan belakang Gambarnya seperti ini Jadi ini disebut panjang, lebar, ini tinggi Jadi B-nya ini panjang, L-nya lebar, T-nya itu tinggi Sisi yang luasnya sama adalah ini yang sisi bawah dan sisi atas Ini luasnya sama Berikutnya luas sisi bawah dan atas berarti 2 kali panjang kali lebar Berikutnya depan dengan belakang berarti luasnya adalah 2 kali panjang kali tinggi Selanjutnya kanan dan kiri Ini kanan dan kiri Luasnya berarti 2 kali lebar kali tinggi Sehingga kalau dibuat luas secara keseluruhan Maka rumusnya luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi Ditambah 2 kali lebar kali tinggi Atau bisa juga dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi Selanjutnya dikali 2 Baik untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini Misalnya ini panjangnya 10 cm Lebarnya 5 cm tingginya 3 cm Maka luas permukaan balok adalah Rumusnya tadi adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi Ditambah 2 kali lebar kali tinggi Sama dengan 2 kali 10 kali 5 Ditambah 2 kali 10 kali 3 Ditambah 2 kali 5 kali 3 Sama dengan Ini berarti 100 Ditambah 2 kali 10 itu 20 kali 3 Berarti 60 Ditambah 60 Ditambah 2 kali 5 10 kali 3 Berarti 30 Makanin ditambah 30 Jadi hasilnya adalah 190 satuan nya cm persegi Jadi luas permukaan balok 190 cm persegi Kalau kita gunakan rumus yang kedua tadi Luas permukaan balok sama dengan dalam kurung panjang kali lebar Ditambah panjang kali tinggi Ditambah Lebar kali tinggi Dikali 2 Maka ini Panjang kali lebar Ini dalam kurung panjang kali lebar Ini panjang Ini lebar Jadi 10 kali 5 Ditambah Dengan 10 kali 3 Panjangnya 10 Tingginya 3 Maka 10 kali 3 Ditambah lebarnya 5 Tingginya 3 Berarti ini Ditambah 5 kali 3 Lalu Dikali 2 Sama dengan Ini 10 kali 5 50 Ditambah 10 kali 3 30 Ditambah 5 kali 3 15 Lalu dikali 2 Dalam kurung Hasil penjumlahnya 50 ditambah 30 80 Ditambah 15 95 Jadi ini sama dengan 95 Dikali 2 Sama dengan 190 Jadi luas permukaannya Ini satuannya Sentimeter persegi Jadi luas permukaannya 190 Sentimeter persegi Jadi sama saja Menggunakan rumus yang pertama Boleh Menggunakan rumus yang kedua Ini boleh Contoh lain Misalnya ini 20 Ini 5 Ini 4 Maka luas permukaan baloknya Sama dengan 20 kali 5 Ditambah panjang Kali tinggi Berarti 5 Kali 4 Berarti 20 kali 4 Ditambah Lebar kali tinggi Lebarnya 5 Tingginya 4 Berarti ini Ditambah 5 Kali 4 Lalu dikali 2 Sama dengan 20 kali 5 Berarti ini 100 Ditambah 20 kali 4 80 Ditambah 5 Kali 4 20 Kali 2 100 Ditambah 80 180 Ditambah 20 Sama dengan 200 Ini Dikali 2 200 kali 2 Sama dengan 400 Satuannya Sentimeter Persegi Jadi luas permukaan balok Adalah 400 Sentimeter Persegi Kita perhatikan Contoh yang lain Sebuah balok Berukuran panjang 20 cm Lebar 10 cm Dan tingginya 5 cm Berapa Sentimeter Persegi Luas permukaan Balok tersebut Luas permukaan Balok Sama dengan Dalam kurung Panjang kali lebar Ditambah Panjang kali tinggi Ditambah Lebar kali tinggi Dikali 2 Panjang kali lebar Berarti 20 kali 10 Ditambah Panjang kali tinggi 20 kali 5 Ditambah Lebar kali tinggi Berarti 10 kali 5 Berikutnya Dikali 2 Sama dengan 20 kali 10 Itu berarti 200 Ditambah 20 kali 5 Berarti 100 Ditambah 10 kali 5 Sama dengan 50 Lalu Dikali 2 200 Ditambah 100 Ditambah 50 Sama dengan 350 Dikali 2 Sama dengan 700 Satuannya Sentimeter Persegi Jadi Luas permukaan Balok Ada 700 cm Persegi Denikkanlah Ada D Untuk Pembahasan Kali ini Luas permukaan Balok Terima kasih Kalian telah Mengikuti Video Pembelajaran Ini dengan Baik Terima kasih Juga Kalian telah Memberikan Hubungan Terhadap Channel Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam Sehat